Ya, Saudara Wamen Kumham RI, Edward Omar Sharif intruksikan seluruh kalapas di Indonesia untuk menjamin atau memenuhi hak-hak narapidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Usai mengunjungi lapas jambi, Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kemen Kumham RI, Edward Omar Sharif, intruksikan agar kepala lapas jambi untuk memenuhi hak narapidana. Hal itu sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ia mengatakan hak narapidana itu dijelaskan di dalam Pasal 10 diantaranya remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat. Semua itu harus didapatkan semua narapidana. Namun di dalam Undang-Undang itu terdapat beberapa syarat salah satunya narapidana harus berkelakuan baik. Ia juga mengatakan setiap kalapas di Indonesia harus memastikan Undang-Undang itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Semua-semua sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ya. Dalam Pasal 10 itu dikatakan bahwa remisi dan pembebasan bersyarat itu adalah hak dari narapidana tanpa terkecuali. Jadi memang kita ini hanya melaksanakan Undang-Undang dan dipastikan bahwa itu sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada ya. Dalam kunjungan itu, Wakil Menteri Kemenkumham juga menyempatkan untuk mengelilingi lapas Jambi serta berkeliling serta menyapa narapidana. Contributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.